Bab 211 Dua Hal Besar Berita tentang keluarga sangguan yang disembeli di dalam kota Burung Vermilion dengan cepat menyebar ke seluruh Provinsi Azure. Bahkan penguasa Provinsi Azure, Istana Pangeran Kilin, dan Sekolah Nomor Satu di Provinsi Azure, Sekolah Lingyun, mengirim orang-orang kuat ke kota Burung Vermilion dan mereka ingin menyelidiki semuanya. Alasan mengapa mereka memiliki gerakan besar seperti itu bukan karena hidup atau mati keluarga sangguan yang begitu mencengangkan. Pada kenyataannya, spiritualis dunia jubah abu-abu yang memusnahkan keluarga sangguan menjadi topik fokus bagi orang-orang. Spiritualis dunia jubah kelabu Di Provinsi Azure saat ini, hanya ada dua yang diketahui. Jadi, nilai spiritualis dunia jubah abu-abu di Provinsi Azure sangat tinggi. Segala macam kekuatan ingin menarik spiritualis dunia jubah kelabu ke dalam kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika mereka tidak dapat menarik mereka, mereka ingin setidaknya berhubungan baik dengan mereka dan memulai beberapa hubungan. Tapi sayangnya, setelah hari itu, Tuan Gray jubah benar-benar menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Tetapi sesuatu yang tidak dapat disangkal adalah bahwa masalah itu jelas merupakan salah satu dari dua hal besar yang mengguncang Provinsi Azure. Hal besar lainnya adalah bahwa di dalam ribuan sekolah di Provinsi Azure, sesuatu terjadi pada satu sekolah yang dapat peringkat sebagai salah satu dari tiga sekolah teratas di Provinsi Azure. Sekolah itu disebut Sekolah Bunga Plum. Itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan dua tuan besar Provinsi Azure, Sekolah Lingyun dan Rumah Pangeran Kilin. Fondasinya juga sangat kuat. Murid inti terlemah dari Sekolah Bunga Plum berada di ranah asal tetapi banyak yang sudah memasuki ranah mendalam. Ada para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam para tetua, dan dapat dikatakan bahwa orang-orang kuat seperti kayu di hutan. Kepala Sekolah Bunga Plum, Bunga Plum Zen Ren, adalah orang yang hidup selama 99 tahun, memiliki budidaya tingkat sembilan dari dunia mendalam. Meraih beberapa peringkat enam keterampilan bela diri serta metode khusus. Dia benar-benar berada di puncak alam mendalam dan dia hanya membutuhkan langkah untuk berjalan ke alam surga. Dia adalah salah satu karakter besar paling terkenal di seluruh Provinsi Azure. TN, Zen Ren is a Title. Namun, sekolah yang kuat seperti itu dibantai beberapa hari yang lalu. Di dalam Sekolah Bunga Plum, tidak ada kehidupan yang tersisa dari beberapa juta murid. Bahkan bangunan yang telah menjulang selama beberapa ratus tahun semuanya menjadi abu. Sekolah Bunga Plum yang besar menjadi lautan api, dan api itu sangat kuat. Bahkan penguasa rumah pangeran Kilin, dan juga kepala sekolah Lingyun tidak bisa melangkah ke dalamnya. Lautan api yang begitu menakutkan membuat orang menghubungkannya dengan lautan api yang muncul di dalam gurun beberapa bulan yang lalu. Dikatakan bahwa beberapa bulan yang lalu, di dalam gurun, makam imperial Sky Sage, yang merupakan ahli nomor satu yang pergi kemanapun dia ingin berada di dalam Provinsi Azure 100 tahun yang lalu, muncul. Ketika berita itu menyebar, rumah pangeran Kilin dan sekolah Lingyun, dan juga berbagai kekuatan besar Provinsi Azure mengirim orang-orang kuat untuk menyelidikinya. Tetapi mereka terhalang oleh lautan api dan mereka tidak mungkin mendekati. Pada saat itu, beberapa orang yang tidak percaya pada kejahatan ingin secara paksa masuk ke dalam lautan api, tetapi bahkan sebelum semakin dekat, mereka dibakar menjadi abu. Sampai sekarang, lautan api masih menyala. Bahkan badai hujan dua bulan lalu tidak bisa memadamkan api. Sebaliknya, seolah hujan menambah bahan bakar ke api. Itu sangat aneh. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat seorang laki-laki yang terlihat seperti pengemis keluar dari lautan api ketika dia berbicara omong kosong, namun dia tidak terbakar sama sekali. Orang-orang merasa bahwa berita seperti itu dibuat-buat. Bahkan karakter terkuat di Provinsi Azure tidak bisa melangkah ke lautan api. Jadi bagaimana bisa seseorang keluar dan tidak terluka sama sekali? Jadi, informasi itu diambil sebagai lelucon dan tidak ada yang peduli. Tetapi hal yang paling aneh adalah pada hari di mana Sekolah Bunga Plum dimusnahkan, ada orang-orang yang juga melihat seorang pengemis keluar dari Sekolah Bunga Plum. Setelah Sekolah Bunga Plum dihancurkan, beberapa orang melihat pengemis yang berada di luar Sekolah Bunga Plum. Pengemis itu tidak terluka sama sekali tetapi dia hanya sedikit gila. Beberapa orang ingin tahu dan mereka merasa bahwa mungkin pengemis itu mengetahui beberapa kebenaran. Jadi, mereka naik dan bertanya kepadanya tentang Sekolah Bunga Plum. Namun, tepat setelah mereka membuka mulut, pengemis itu menghilang dan tidak bisa terlihat. Orang-orang bahkan tidak melihat bagaimana dia pergi. Ketika orang-orang mendapatkan berita itu, secara instan, ada reaksi besar dan semua orang merasa bahwa lautan api di gurun berhubungan dengan lautan api di Sekolah Bunga Plum. Dan sangat mungkin dilakukan oleh makhluk misterius. Pengemis, segera, kekuatan dari mana-mana mencari kemana-mana. Mereka ingin menemukan pengemis itu karena dia tidak akan benar-benar menjadi pengemis, tetapi seorang ahli yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia akan setidaknya dari ranah surga, dan beberapa orang bahkan curiga bahwa dia adalah Tuan Beladiri. Tuan Beladiri, jika berita itu sampai di dinasti Jiang, bahkan mereka akan terguncang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan tidak ada di dinasti Jiang. Karakter seperti itu akan membalik seluruh benua dari sembilan provinsi terbalik. Namun, hanya kekuatan dengan kekuatan kuat seperti Sekolah Lingyun dan Rumah Pangeran Kilin yang bisa berpartisipasi dalam masalah itu. Yang lain hanya bisa melihat keaktifan, jadi meskipun dua hal besar mengejutkan orang, kekuatan seperti Sekolah Kelas 2 tidak berubah sama sekali. Bahkan, Sekolah Kelas 2, Sekolah Void, tetap normal dan biasa. Murid-murid yang harus berkultifasi adalah berkultifasi, dan para tetua yang seharusnya mengajar memberi kuliah. Hanya zona inti yang benar-benar sunyi. Beberapa hari yang lalu, Kepala Sekolah secara pribadi memerintahkan semua murid inti untuk meninggalkan zona inti dan juga zona inti untuk dikunci untuk perbaikan bangunan. Adapun mengapa itu perlu dikunci, tentu saja, itu adalah janji Tuan Grey Jubah. Dia akan mengatur arai formasi roh di zona inti. Untuk jaga-jaga, jika ada musuh yang menyerbu di masa depan, mereka dapat melindungi fondasi yang paling penting. Setelah beberapa hari berbaring, Chu Feng akhirnya menyelesaikan arai formasi roh. Meskipun ia kekurangan kultifasi dan memiliki kekuatan roh yang tidak memadai, yang menyebabkan arai pembentukan roh memiliki kekurangan. Sama sekali tidak ada masalah untuk itu untuk memblokir serangan dari seseorang di tingkat ketiga dari ranah mendalam. Dalam kepala mata sekolah, arai formasi roh itu sangat sempurna. Jadi, saat dia tersentuh, dia bahkan memberi Chu Feng hadiah besar. 20 obat mendalam berkualitas tinggi. Itu tentu saja hadiah yang sangat besar. Bagaimanapun, sekolah Void hanya biasa-biasa saja di sekolah kelas 2 dan kekuatannya jauh dari kekuatan sekolah Azure Dragon. Selain itu, 20 obat mendalam berkualitas tinggi masih sangat berharga untuk sekolah Azure Dragon. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa sekolah Void benar-benar sangat berdarah. Bahkan jika mereka tidak benar-benar mengosongkan penyakit, penyimpanan mereka, itu akan sangat dekat. Kepala sekolah, hadiah ini terlalu berharga. Lagi pula, karena kamu membantu aku, kamu juga menderita beberapa kerugian. Sangat masuk akal bagi aku untuk membuat arai formasi roh untuk sekolah Void kamu. Ketika dia melihat 20 obat mendalam berkualitas tinggi, meskipun hati Chu Feng tergerak, dia tidak segera menerimanya. Ah, Tuan Grey Jubah, mereka bukan kompensasi untuk arai formasi roh. Mereka hanya beberapa tanda penghormatan dari sekolah Void aku. Aku tahu bahwa sekolah Void aku, yang merupakan sekolah kelas 2 kecil, tidak memenuhi syarat bagi kamu untuk tetap di sini untuk menjadi tetua tamu di sekolah Void aku. petik 2. Namun, sekolah Void ku masih berharap bisa berteman denganmu. Jika memungkinkan, aku berharap kita bisa menjadi teman. Kepala sekolah yang kosong itu cukup jujur. ah, ah, dan dia mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Tidak apa-apa, karena seperti ini, aku akan menerima tawaran itu. Chu Feng tersenyum dan memasukkan 20 obat mendalam berkualitas tinggi ke dalam kosmos saknya. Betapa berharganya obat mendalam yang berkualitas tinggi, bahkan World Spirit Guild tidak memberikan hadiah yang begitu berharga ketika mereka mencoba untuk mengikat Chu Feng. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa eagle berkepala putih berkualitas tinggi yang diberikan oleh World Spirit Guild kepada Chu Feng adalah juga sangat berharga. Dalam hal harga, kemungkinan besar tidak akan lebih rendah dari 20 obat mendalam berkualitas tinggi. Namun, seberapa besar persatuan roh dunia, seekor elang berkepala putih berkualitas tinggi benar-benar hanya rambut dari sembilan lembu dan bahkan tidak layak disebut. Namun, untuk sekolah Void, 20 obat mendalam berkualitas tinggi mungkin akumulasi mereka beberapa tahun. Jadi pada saat itu, Chu Feng sangat senang dan dia memiliki kesan besar terhadap sekolah Void. Dia secara tersembunyi memutuskan, ketika dia berkembang di masa depan, dia juga harus membantu sekolah Void. Bab 212 Bilah Teriakan Void Dragon Setelah meletakkan arai formasi roh, Chu Feng ingin meninggalkan sekolah Void. Tapi dia tidak bisa karena kepala sekolah harus mengundang Chu Feng untuk makan berangkat. Karena sulit untuk menolak keramahan yang besar, Chu Feng hanya bisa tinggal di sana selama satu hari lagi. Pada malam hari itu, kepala sekolah mengadakan pesta untuk Chu Feng di tempat paling suci di sekolah Void. Di atas menara Void. Kepala sekolah, bentuk menara Void ini cukup aneh. Aku ingin tahu siapa yang menciptakan ini. Petik 2 Saat Chu Feng minum anggur dan makan, dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa lokasi menara Void cukup bagus. Ketika mereka duduk di atas, mereka bisa melihat seluruh sekolah Void. Terutama indah saat malam. Juga, gaya konstruksi menara Void cukup istimewa. Tubuh utama tampak seperti gagang pedang. Tetapi bagian yang penting adalah warnanya emas. Di bawah iluminasi cahaya bulan, itu bersinar dengan cahaya. Namun warna kemasan itu bukanlah keseluruhan tunggal. Ada potongan-potongan seperti sisik naga. Sisik naga berwarna emas. Cukup indah. Melihat dari jauh, sepertinya pisau berwarna emas yang menusuk ke gunung dan menjadi satu dengan sekolah Void. Itu bergabung bersama dengan gunung dan bergabung dengan sangat alami. Bahkan bisa dikatakan tanpa cacat. Bahkan tidak terlihat seperti konstruksi tetapi sesuatu yang dibuat dari alam. Dengan tatapan khusus world spiritis, Chu Feng dapat melihat bahwa Void Tower tidak sederhana. Terutama ketika dia berada di puncak menara Void dan melihat sekeliling, dia merasa bahwa kemungkinan besar menara Void memiliki beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, dia ingin menyelidiki sedikit. Oh, menara Void ini secara pribadi dibangun oleh pendiri sekolah Void aku, Void Zenren. Sebenarnya, seluruh sekolah Void adalah pekerjaan orang tuanya, kata kepala sekolah Void. Ah, mengenai topik pendiri sekolahku, dia adalah karakter generasinya, tapi, ah, seperti yang disebutkan pendiri, seorang tetua manajer tidak bisa menahan nafas. Ya, seribu tahun yang lalu, pendiri sekolah aku adalah karakter yang pergi bebas ke seluruh benua. Provinsi Azure yang sepele tidak bisa menahannya, dan pada saat itu, sekolah Void aku juga cukup terkenal di sembilan provinsi. Itu sangat makmur, dan sekolah Lingyun hari ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan itu. Petik 2. Tapi sayangnya, dia cukup sial. Pendiri aku bertemu dengan pendiri sekolah Azure Dragon, dan karena permusuhan terbentuk di antara mereka berdua, mereka bertempur di puncak pengadilan Kekaisaran. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh tangan Azure Dragon Founder. Petik 2. Sejak saat itu, pendiri aku tidak bisa bangkit lagi dari musim gugur itu. Pada akhirnya, dia meninggal dengan dendam di Void Mountain Rang. Sampai sekarang, orang hanya mengingat pendiri sekolah Azure Dragon seribu tahun yang lalu, pendiri Azure Dragon yang tiada taranya yang pergi ke tempat yang diinginkannya di benua itu. Petik 2. Di era itu, dia juga seorang karakter yang namanya tersebar di seluruh benua. Namun, tidak ada yang hari ini mengingat pendiri sekolah Void Aku atau sekolah Void Aku tidak akan berada di daerah terpencil seperti itu. Manajer senior lainnya terus menghela nafas. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Dalam setiap periode waktu, orang hanya mengingat orang terkuat. Hanya bisa dikatakan bahwa pendiri kita lahir di waktu yang salah dan bertemu dengan lawan yang mirip monster seperti pendiri Azure Dragon. Petik 2. Selain itu, kehancuran sekolah Void Aku tidak dapat disalahkan pada pendiri. Dia pernah mengatakan bahwa keterampilan bela diri unik yang dia ciptakan tetap berada di menara Void dan itu menunggu murid yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Petik 2. Itu hanya karena fakta bahwa kita tidak berguna dan tidak dapat memahami keterampilan unik yang ditinggalkan oleh pendiri. Kalau tidak, bagaimana Void School bisa begitu kesepian? Petik 2. Apa yang ditekankan sekolah bukanlah seberapa kuat pendiri mereka. Itu menekankan apakah generasi berikut dapat melampaui senior mereka atau tidak, dan apakah mereka dapat menyebabkan sekolah berkembang. Petik 2. Jika itu tidak terjadi, sekolah Azure Dragon tidak akan menolak untuk tahap ini. Dan sekolah Lingyun tidak akan menjadi sekolah nomor satu di Provinsi Azure. Kepala sekolah Void tanpa daya mengguncangnya kepala. Keterampilan bela diri yang unik? Setelah mendengar tiga kata itu, mata Chu Feng menyala dan dia cepat setelah itu, dia bertanya. Aku ingin tahu keterampilan bela diri unik apa yang ditinggalkan oleh pendiri? Ini, sebagai tanggapan, kedua tetua manajer pertama kali terkejut, kemudian mereka tampaknya berada dalam situasi yang sulit. Di sisi lain, kepala sekolah Void dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, pendiri sekolah aku adalah seorang ahli dari alam surga saat itu. Meskipun ketenarannya tidak sebesar ketenaran pendiri Naga Azure, dia masih karakter yang berada di peringkat sepuluh besar di seluruh benua sembilan provinsi. Petik 2 Ketika dia cukup tua, dia memiliki momen pencerahan dalam kebenaran kultifasi bela diri. Dia menciptakan keterampilan bela diri yang unik, bila teriakan Naga Void. Petik 2 Bila tangisan Void Dragon adalah keterampilan bela diri peringkat tujuh, tetapi dikatakan bahwa jika dikuasai, itu bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat delapan. Mungkin itu cukup untuk menakuti langit dan mengguncang tanah. Bahkan di benua sembilan provinsi saat ini, itu masih merupakan keterampilan yang transenden. Petik 2 Saat dia menyebutkan Blade of the Void Dragon's Cry, kepala sekolah Void cukup bangga. Ludahnya terbang kemana-mana cahaya dan warna meluap dari wajahnya, dan jika kamu seorang manusia, kamu bisa mengatakan bahwa dia sangat bersemangat dan bahagia. Namun, semangat tingginya tiba-tiba hilang ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Tapi sayangnya, pedang Void Dragon hanya digunakan oleh tangan pendiriku. Meskipun ada catatan tentang kekuatan itu, tidak ada yang benar-benar melihat seperti apa bentuknya. Ketidakberdayaan ada di seluruh wajah kepala sekolah Void. Ah, mungkin itu hanya legenda. Lagi pula, siapa yang dapat merekam hal-hal yang terjadi seribu tahun yang lalu dengan sangat jelas? Salah satu tetua manajer tertawa pahit. Mustahil. Blade of the Void Dragon's Cry tentu saja ada. Peristiwa masa lalu oleh pendiri juga nyata. Tetua lain tiba-tiba berdiri dan dia agak emosional. Penghinaan di depan Tuan. Kepatutan apa ini? Kepala sekolah Void marah ketika dia merasa bahwa suasananya sedikit tidak menyenangkan. Ah, janganlah kita menyebutkan masa lalu. Hari ini, jika kita tidak mabuk, kita tidak pergi. Melihat itu, Chu Feng mengangkat cangkir anggurnya dan dia ingin memuluskan suasana. Ada pun tiga lainnya, tentu saja, mereka tidak berani untuk tidak memberi muka dan dengan satu tegukan, mereka menghabiskan semangkuk besar anggur. Di malam itu, empat orang yang ada di sana minum cukup banyak. Terutama kepala sekolah Void dan juga dua tetua manajer. Mereka benar-benar mabuk. Namun, Chu Feng tidak. Ketika sudah jauh ke dalam malam dan ketika orang-orang diam, Chu Feng diam-diam kembali ke Menara Void. Bagi sekolah Void, Menara Void adalah tanah suci yang biasanya. Tidak hanya tidak ada yang tinggal di sana, para tetua dan murid tidak diizinkan untuk masuk. Karena itu, tidak ada yang tahu bahwa Chu Feng datang ke tempat itu. Pada saat itu, pintu Menara Void terkunci rapat dan bahkan ada mekanisme dan formasi. Tapi untuk Chu Feng yang adalah spiritualis dunia jubah abu-abu, itu sangat sederhana. Dengan formasi roh kecil dan pintar, ia dengan mudah membuka kunci tanpa merusaknya. Setelah berhasil memasuki Menara Void, Chu Feng mengambil World Spirit Campus dan menambahkan kekuatan rohnya ke dalamnya. Dia mulai mencari dengan rajin. Ada pun apa yang dia cari? Secara alami, itu adalah keterampilan bela diri unik yang ditinggalkan Void Zen Ren, bila teriakan naga Void. Bab 213 Void Zen Ren bila teriakan naga Void ada di Menara Void. Namun, mulai dari seribu tahun yang lalu dan setelah pendiri sekolah Void, Void Zen Ren meninggal dengan dendam. Tidak ada orang lain di sekolah Void yang bisa memahami keterampilan bela diri itu lagi. Pada kenyataannya, tidak ada yang bahkan melihat seperti apa keterampilan bela diri itu. Dengan metode World Spiritis, Chu Feng naik dan turun Menara Void dan mencari bolak-balik berkali-kali. Namun, dia tidak bisa menemukan jejak pedang Void Dragon. Itu membuat Chu Feng cemas. Karena, dengan mata spiritualis dunia, dia bisa mengatakan bahwa Menara Void sangat istimewa dan dia tahu pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam menara. Dan setelah mendengar kata-kata kepala sekolah, Chu Feng merasa bahwa kemungkinan besar benda itu yang disembunyikan adalah bilah tangisan Void Dragon. Namun, di depan matanya, Chu Feng tidak bisa menemukannya bahkan jika itu tergantung pada hidupnya. Jadi secara alami, itu membuatnya cemas. Lagi pula, bilah tangisan Void Dragon bukanlah keterampilan bela diri yang sederhana. Itu diciptakan oleh ahli ranah surga dan itu adalah keterampilan bela diri peringkat tujuh yang tidak ada dalam Provinsi Azuri. Juga, itu bukan keterampilan bela diri peringkat tujuh sederhana. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat tujuh yang jauh di dekat keterampilan bela diri peringkat delapan. Tentu saja, karena Chu Feng tahu bahwa keterampilan bela diri seperti itu ada, dia ingin mendapatkannya di tangannya karena selama dia memahami keterampilan bela diri itu, tidak diragukan lagi. Itu akan menjadi salah satu kartu truf yang dapat melindungi hidupnya di masa depan. Berpikir ke titik itu, Chu Feng mencari secara detail sekali lagi. Tapi itu sia-sia karena setelah sepanjang malam, dia tidak memiliki panen. Belum lagi metode budidaya Blade of the Void Dragon's Cry, dia bahkan tidak bisa menemukan sehelai rambut pun. Apakah aku, Chu Feng, benar-benar harus kehilangan kesempatan yang baik dengan Blade of the Void Dragon's Cry? Chu Feng berdiri di atas menara void. Dan saat dia melihat cahaya redup yang datang dari timur, itu hati penuh penyesalan. Di sepanjang malam itu, Chu Feng benar-benar menggunakan semua yang dia miliki dan menggunakan setiap metode yang dia bisa. Jadi, situasinya sudah ditetapkan. Tidak peduli berapa banyak lagi waktu yang dihabiskan Chu Feng untuk mencari, itu akan sia-sia. Mengatakannya dengan kata-kata Egi, kemampuan Chu Feng tidak cukup dan kekuatan rohnya tidak cukup, jadi dia tidak punya cara untuk mengamati semua yang disembunyikan menara void. Namun, ketika kekuatan roh Chu Feng tumbuh ke titik di mana ia bisa melihat melalui menara void, seberapa besar penggunaan keterampilan bela diri peringkat tujuh bagi Chu Feng? Kamu bukan murid dari sekolah void. Tiba-tiba, suara tua datang dari belakang Chu Feng. Siapa? Setelah mendengar suara itu, Chu Feng terkejut. Dia pertama kali melompat ke depan, dan hanya setelah puluhan meter dia berbalik dan menyapu pandangannya ke depan. Meskipun tatapan itu tampaknya tidak penting, Chu Feng langsung ketakutan karena seorang pria tua berumur yang memiliki rambut putih berdiri di depannya. Pria tua itu pendek dan wajahnya keriput. Penampilannya sepertinya tidak biasa, tetapi tubuhnya memancarkan aura jenis khusus. Itu adalah aura milik mereka yang berkultivasi ke dunia tertentu. Yang paling penting adalah tubuh lelaki tua itu tembus cahaya. Itu berarti bahwa dia bukan bentuk kehidupan yang lengkap tetapi kesadaran. Kesadaran yang mampu menghindari kekuatan roh Chu Feng. Chu Feng, hati-hati. Ini adalah kesadaran dari seorang ahli alam surga. Meskipun setelah lelah selama bertahun-tahun dan sangat lemah, itu tidak boleh diremehkan. Egi mengingatkan dengan gelisah. Senior, aku bertanya-tanya kamu. Chu Feng dengan hormat bertanya. Kesadaran yang kuat seperti itu tidak akan muncul tanpa sebab atau alasan sama sekali. Jadi segera, Chu Feng mengaitkannya dengan seseorang. Itu adalah pendiri sekolah Void, Void Zenren. Meskipun itu cukup tidak masuk akal bagi kesadaran alam surga untuk hidup selama seribu tahun, satu-satunya orang yang bisa dipikirkan Chu Feng adalah orang itu. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa setelah sekian lama, orang yang berbakat akhirnya datang, tetapi bukan bagian dari sekolahku. Ah, terserahlah. Mungkin ini adalah kehendak langit. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Dia hanya menghela nafas tanpa daya, lalu berkata kepada Chu Feng. Wah, aku akan memberikan metode kultivasi untuk Blade of the Void Dragon Cry secara verbal padamu. Ada pun seberapa banyak yang dapat kamu ingat dan apakah kamu berhasil mengolahnya semua akan tergantung pada bakat dan keberuntungan kamu. Petik 2 Setelah itu, pria tua itu mulai menceritakan metode kultivasi kepada Chu Feng, dan Chu Feng dengan cepat mendengarkannya dengan serius dan rajin mengingat semuanya dengan hatinya, di dalam hatinya. Orang tua itu tidak berbicara lebih dari seratus frasa, tetapi setiap frasa sangat bagus dan terperinci. Untuk benar-benar memahaminya diperlukan daya pemahaman yang sangat tinggi. Ketika orang tua itu selesai berbicara, Chu Feng sangat gembira di hatinya karena dia tahu apa yang orang tua itu berikan padanya tidak diragukan adalah bila teriakan Void Dragon. Senior, terima kasih telah memberikan keahlian unikmu kepadaku. Setelah menghafal metode kultivasi di dalam hatinya, Chu Feng memberi hormat kepada orang tua itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin keterampilan unik aku hilang. Juga, jika kamu tidak memiliki hal lain, pergi. Jangan ganggu kedamaian aku lagi. Setelah berbicara, pria tua itu melambaikan lengan bajunya dan dia menghilang tanpa meninggalkan jejak. Egi, apakah menurutmu pria tua itu adalah Void Zen Ren? Tanya Chu Feng saat dia berjalan keluar dari menara Void. Sangat mungkin itu dia, jawab Egi. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa periode keberadaan untuk kesadaran terbatas dan kesadaran alam surga tidak bisa hidup selama seribu tahun? Tanya Chu Feng dengan bingung. Itu memang benar, tetapi selalu ada pengecualian untuk semuanya. Meskipun kesadaran masih menangkap sejumlah kekuatan, bagaimanapun, mereka adalah tubuh virtual. Mungkin melalui harta atau metode khusus, mereka dapat memperpanjang periode hidup mereka. Petik 2. Menara Void ini sangat istimewa, dan mungkin karena itu, itu membiarkan kesadaran Void Zen Ren ada untuk jangka waktu yang lebih lama. Namun, aku merasa alasan mengapa Void Zen Ren ingin kesadarannya tetap ada bukan hanya karena dia tidak ingin keahlian uniknya hilang. Itu lebih karena dia berpikir untuk dirinya sendiri, kata Egi. Berpikir untuk dirinya sendiri? Apa maksudmu dengan itu? Chu Feng semakin penasaran. Ketika kamu tahu tentang Void Zen Ren, pikiran pertamamu adalah untuk mendapatkan keterampilan uniknya, bila tangisan Void Dragon. Namun, pikiranku yang pertama adalah menyerap energi sumber dari mayatnya. Tapi barusan, aku menghilangkan pikiran itu. Egi terkikik dan bergantung. Maksudmu, Chu Feng tiba-tiba mengerti. Betul, Void Zen Ren ini harus menjaga mayatnya sendiri karena dia tidak ingin energi sumbernya diambil oleh spiritualis dunia setelah dia meninggal. Jadi, dengan metode khusus, ia membiarkan kesadarannya sendiri bertahan. Petik 2. Tapi melihat bagaimana keadaannya, aku menduga dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam 2 tahun, dia pasti akan benar-benar menghilang. Pada saat itu, tidak akan terlambat bagi kita untuk mengambil energi sumbernya. Egi Eveli tersenyum dan berkata, Kamu gadis kecil, Chu Feng hanya bisa menunjukkan ketidakberdayaan setelah mendengar pikiran Egi. Karena dia berpikir bahwa kepala sekolah Void pasti akan secara pribadi mengirimnya pergi ketika dia pergi, setelah meninggalkan menara Void. Chu Feng tidak langsung pergi tetapi kembali ke istananya yang beristirahat. Kenapa dia ada di sini? Apakah ternyata aku menyelinap ke menara Void? Petik 2. Namun, bahkan sebelum mendekati istana, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut karena dengan pengamatan kekuatan rohnya. Kepala sekolah Void saat ini berdiri di pintu masuk ke istananya dan dia tampak agak cemas. Bab 214 Berita Kematian Eh, kepala sekolah, mengapa kamu bangun pagi-pagi begini? Petik 2. Meskipun kecurigaan muncul di hati Chu Feng, dia masih berjalan santai karena dia tidak takut dengan kepala sekolah Void. Mungkin kedengarannya sangat buruk, tetap dengan kekuatan Chu Feng saat ini, selain monster tua yang tersembunyi di dalam menara Void, tidak ada yang bisa menghentikannya di sekolah Void. Tuan, senang kamu kembali. Aku menerima surat sekarang dan disebutkan bahwa itu harus diberikan kepada kamu. Petik 2. Aku khawatir berita kamu terbuka sehingga aku segera datang ke sini untuk menemukan kamu. Kepala sekolah Void gugup memberikan surat kepada Chu Feng. Setelah melihat surat itu, hati Chu Feng juga menegang karena surat itu sangat istimewa. Hanya mereka yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan kepala sekolah Void akan memiliki surat yang dihargai oleh sekolah Void. Surat-surat itu juga segera dikirim ke kepala sekolah. Adapun surat itu, sebenarnya diberikan kepada Chu Feng oleh kepala sekolah Void, dan diberikan kepada Su Roux oleh Chu Feng karena dia khawatir bahwa setelah dia pergi, Su Roux dan yang lainnya akan menemui masalah. Jadi, Chu Feng memberitahu Su Roux di mana dia berada, dan juga memberitahunya jika dia menemui masalah, mengirim surat itu ke sekolah Void. Tidak ada hal lain yang diizinkan ditulis dalam surat itu. Satu-satunya hal yang diperlukan adalah, untuk Tuan Grey Jubah, dan itu akan baik-baik saja. Setelah Chu Feng membuka surat itu, memang ada kata-kata di dalamnya, dan itu adalah tulisan tangan Su Roux. Bukan apa-apa, hanya teman. Chu Feng tersenyum pada kepala sekolah Void dan menjelaskan. Setelah itu, dia pergi dan tidak perlu kepala sekolah untuk mengirimnya pergi. Dia dengan cepat meninggalkan sekolah Void dan pergi ke tempat yang ditunjuk sebelumnya dengan Su Roux. Itu adalah sebuah kedai kecil, dan karena lokasinya agak bagus, ada banyak tamu yang masuk dan keluar. Keindahan Su Roux duduk di dalamnya, jadi secara alami, dia menjadi titik fokus orang. Bahkan, di sebelah meja tempat Su Roux duduk ada beberapa orang yang tidak memiliki mata. Pada saat itu, busa putih keluar dari mulut mereka dan mereka terluka parah. Tentu saja, mereka menerima serangan kekerasan dari hasil beberapa ejekan. Namun demikian, itu masih tidak dapat menghentikan laki-laki dari mengagumi kecantikan Su Roux. Itulah kekuatan daya tarik keindahan. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan wanita ini. Semuanya, tolong bantu dan beri kami dua ruang kosong. Petik 2 Tiba-tiba, sebuah suara meledak seperti guntur. Bahkan mangkuk anggur di atas meja bergetar di mana-mana. Perubahan itu menyebabkan semua orang di kedai panik. Bagaimana mereka berani mengatakan setengah kata tidak? Setiap orang berguling dan memanjat keluar karena mereka bisa tahu bahwa Chu Feng adalah seorang ahli budidaya bela diri. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa membuat mereka tersinggung. Apa yang terjadi? Ketika semua orang pergi, Chu Feng dengan hati-hati memandang Su Roux. Dia menemukan bahwa wajah Su Roux sangat jelek, jadi sesuatu yang besar pasti terjadi. Chu Feng, kamu harus tetap tenang. Su Roux pergi di depan Chu Feng dan sepasang matanya yang indah penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi? Chu Feng merasa gelisah. Dia sadar bahwa masalah itu sangat mungkin terkait dengannya. Kota emas ungu telah dibantai. Selain generasi muda yang pergi berkultivasi, semua orang di keluarga Chu kamu telah terbunuh. Su Roux mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Ta, ta, ta. Ketika kata-kata itu diucapkan, Chu Feng mundur tiga langkah. Seketika, wajahnya berubah pucat pasi dan napasnya cepat. Chu Feng, kamu baik-baik saja. Melihat itu, Su Roux dengan cepat naik untuk mendukung Chu Feng dan dia bahkan lebih khawatir. Pada saat itu, tubuh Chu Feng sedikit bergetar. Hanya setelah beberapa saat, barulah dia tenang. Dia bertanya dengan suara berat, bagaimana dengan ayah aku, kakak laki-laki aku, Chu Yue dan yang lainnya, apakah mereka baik-baik saja? Petik dua, kakak laki-laki kamu masih di sekolah Lingyun Budidaya. Chu Yue dan yang lainnya berada di sekolah Azure Dragon jadi semuanya baik-baik saja. Tapi ayahmu, Su Roux tidak menyelesaikan kata-katanya. Namun, Chu Feng sudah mengerti artinya. Dia menutup kedua matanya, dan pada saat itu, dua aliran air mata sudah meluncur turun dari matanya. Tubuhnya yang baru saja dia tenang bergetar sekali lagi dan itu menjadi lebih intens. Aku akan kembali ke kota emas ungu. Chu Feng berjalan keluar dari kedai dan dia bersiul di langit. Setelah tangisan terdengar, seekor elang berkepala putih besar meluncur turun dari langit seperti panah. Wos. Sebelum bahkan membiarkan elang berkepala putih mendarat, Chu Feng melompat dan melompat ke elang berkepala putih. Aku akan datang juga. Su Roux juga tidur dan memeluk pinggang Chu Feng. Setelah seruan panjang lagi dari elang berkepala putih, itu naik ke langit. Di bawah tatapan tertegun dari semua orang, mereka menghilang ke Cakrawala yang jauh. Kota emas ungu, kota kelas 2 dibantai. Setelah mendapatkan berita itu, para penguasa kota terdekat segera bergegas ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan penguasa kota dari Vermilion Bird City secara pribadi pergi menuju kota emas ungu. Dalam sekejap para penguasa kota memasuki kota emas ungu, wajah mereka tidak dapat membantu tetapi sangat berubah karena pada saat itu, kota emas ungu hanya dapat digambarkan dengan beberapa kata. Yang paling pas adalah, pemandangan yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Ketika Chu Feng membantai keluarga sangguan, dia hanya membantai keluarga mereka. Tapi kota emas ungu yang dibantai adalah seluruh kota. Di dalam kota emas ungu, tidak peduli apakah mereka pejabat tinggi, klan bangsawan, atau bahkan rakyat jelata, tidak ada satu orang pun yang hidup. Meskipun darah sudah mengering, para dewa masih bisa melihat kemerahan yang gelap. Darah berceceran di mana-mana, dan setelah memasuki kota, bau busuk yang kuat bisa tercium. Itu bau darah. Siapa yang mungkin melakukan hal semacam ini? Seorang penguasa kota tinggi yang baru saja tiba marah setelah melihat adegan itu. Mereka datang untuk keluarga Chu. Tepat pada saat itu, seorang pria yang agak gemuk berjalan keluar kota. Dia juga seorang penguasa kota dari kota tetangga. Keluarga Chu, tuan kota tinggi dan besar itu menunjukkan kebingungan. Ini keluarga Chu Feng, tuan kota yang sedikit gemuk menjawab. Chu Feng, pemuda itu, bagaimana kamu tahu bahwa mereka datang untuk keluarga Chu? Tuan kota tinggi dan besar mempertanyakan. Kamu akan tahu setelah masuk. Tuan kota yang sedikit gemuk menunjuk ke arah kota. Sebagai tanggapan, penguasa kota tinggi dan besar dengan cepat turun kuda dan berjalan ke kota. Para penjaga di belakangnya mengikuti dengan cermat. Tetapi setelah mereka memasuki kota, mereka berdiri di tempat mereka berada dan syok memenuhi wajah mereka. Di alun-alun kota emas ungu, sebuah kerangka tinggi dan besar didirikan di sana. Di bawah bingkai ada mayat-mayat yang ada di mana-mana tanpa urutan. Beberapa kepala digantung di atas bingkai. Mereka semua orang dari keluarga Chu. Di alun-alun, bahkan ada beberapa kata besar yang ditulis dengan darah. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Chu Feng menyentuh kakakku, jadi aku memusnahkan seluruh keluarganya. Petik 2 Bab 215 Kesedihan Yang Hancur Ini adalah elang berkepala putih. Ketika mereka melihat elang berkepala putih besar di langit, tidak ada satu orang pun yang ada di sana tidak mengencangkan hati mereka. Apa itu elang berkepala putih? Secara alami, mereka semua tahu. Itu adalah hal yang sangat berharga. Bahkan Vermilion Bird City tidak memiliki elang berkepala putih. Jadi orang seperti apa mereka jika mereka bisa mengendarai objek seperti itu? Mungkinkah orang-orang yang membantai kota emas ungu kembali? Ketika mereka memikirkan hal itu, mereka merasa takut dan khawatir. Tetapi setelah elang kepala putih mendarat di tanah, tidak hanya kegelisahan mereka menghilang. Mereka bahkan bersuka cita karena dua orang yang duduk di elang kepala putih bukan musuh besar. Itu adalah wanita kedua dari kota burung Vermilion, Su Rau, dan juga jenius muda yang mengguncang kota burung Vermilion, Chu Feng. Ini wanita kedua, ini bagus, wanita kedua ada di sini. Kami sekarang memiliki tulang punggung. Petik 2 Setelah melihat Su Rau, beberapa penguasa kota dengan cepat pergi untuk menyambutnya. Kultifasi mereka berada di puncak ranah asal, jadi jika orang-orang yang membantai kota kembali, mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk melawannya. Namun, Su Rau adalah seorang tetua dari sekolah Azure Dragon dan dia adalah orang yang benar-benar kuat di ranah mendalam. Jadi, sejak Su Rau muncul, tentu saja, mereka merasa sedikit lebih aman. Chu Feng, kamu harus kuat. Pada saat yang sama mereka menyambut Su Rau, beberapa penguasa kota tidak lupa menghibur Chu Feng. Mereka sangat takut bahwa seorang pemuda seperti dia tidak akan mampu menanggung serangan yang akan datang. Chu Feng mengangguk ke arah niat baik mereka dan dia memaksakan senyum ringan sebelum mendorong kerumunan pergi dan berjalan menuju plaza. Ketika dia berada di udara, dia sudah melihat kata-kata besar yang ditulis dengan darah. Dia tahu bahwa musibah itu diprakarsai olehnya. Dia berjalan ke alun-alun dan dia melihat kepala tergantung di bingkai tinggi. Yang tertua adalah orang tua yang berusia lanjut, yang termuda adalah anak-anak kecil. Ketika dia melihat setiap wajah yang dikenalinya, hati Chu Feng benar-benar merasa seolah-olah pisau mengaduknya karena kematian orang-orang itu disebabkan olehnya. Tiba-tiba, tubuh Chu Feng bergetar hebat dan hatinya seolah-olah pisau menembusnya. Air mata yang dia pegang dengan kuat di matanya langsung meletus tak terkendali. Dia melihat wajah yang akrab. Itu adalah orang yang membesarkannya selama 15 tahun, ayahnya, Chu Yuan. Di sebelahnya adalah mantan kepala keluarga-keluarga Chu, Chu Yuan Ba, serta ayah Chu Yue, Chu Renyi. Mereka yang memperlakukannya dengan baik di masa lalu, atau mereka yang memperlakukannya dengan tidak baik di masa lalu semuanya mati di depan matanya. Mereka mati karena dia. Maaf, maaf, aku membunuh kalian semua, aku membunuh kalian semua. Tiba-tiba, Chu Feng berlutut di tanah dan dia dengan ganas menabrak kepalanya. Kekuatan yang kuat menyebabkan batu hitam itu membentuk lekukan yang dalam. Ketika pecahan batu itu terbang, mereka menjalin air mata. Chu Feng, jangan lakukan ini. Itu sudah terjadi dan kamu tidak dapat mengubah apapun dengan melakukan ini. Melihat itu, Su Rou dengan cepat naik untuk menarik Chu Feng, tetapi dia bahkan tidak bisa memindahkannya. Kemudian, dia tidak menghalangi dia lagi. Dia tahu betapa sakitnya perasaan Chu Feng karena keluarganya sendiri terbunuh karena dirinya sendiri. Perasaan itu cukup untuk menyebabkan seseorang runtuh. Menyalahkan diri sendiri itu menyebabkan rasa sakit yang cukup baginya untuk mati. Sama seperti itu, Chu Feng berlutut selama tiga hari tiga malam. Pada hari keempat, pasukan kota burung Vermilien tiba. Su Hen bergegas, dan Su Mei juga mengikuti. Ketika mereka melihat adegan itu, dan melihat Chu Feng seperti itu, hati setiap orang terasa sakit, namun mereka tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ketika tengah hari pada hari keempat, generasi muda keluarga Chu yang berkultivasi di sekolah Azure Dragon juga bergegas. Ayah, Ibu, Ah. Ketika Chu Wei, Chu Cheng, Chu Zen, Chu Yue, Chu Sui dan yang lainnya memasuki kota emas ungu dan melihat kepala orang tua mereka digantung, semuanya kehilangan kendali. Mereka semua melompat dan meratap dengan kesedihan yang menghancurkan. Chu Sui bahkan pingsan di tempat kejadian, karena tidak dapat menerima kenyataan itu. Chu Feng, kamu bajingan? Jika kamu tidak menimbulkan masalah di mana-mana, bagaimana keluarga Chu Aku akan berakhir seperti ini? Kembalikan orang tuaku padaku, petik 2. Beberapa orang bahkan kehilangan akal ketika mereka melihat kematian buruk keluarga mereka. Mereka berlari ke Chu Feng, memukul, menendang, mencakar, dan menggigitnya. Saat ia menghadapi serangan kekerasan mereka, Chu Feng tidak menghindari atau menghindari mereka. Dia berlutut lurus di tempat dia berada. Dia bersedia menerima serangan dan kutukan tanpa mengeluarkan suara. Cukup. Masalah ini bukan salah Chu Feng. Jika kamu memiliki kemampuan, cari orang yang membunuh orang tua kamu dan menagih hutang kamu dari mereka. Apa yang kamu lakukan di sini dengan memukul Chu Feng seperti ini? Petik 2. Pada saat itu, orang yang paling rasional adalah Chu Wei. Sebagai yang tertua di generasi muda keluarga Chu, ia dengan kuat menahan rasa sakit karena kehilangan keluarganya dan berdiri. Dia menarik orang-orang yang tidak masuk akal ke samping dan bahkan menghibur Chu Feng. Chu Feng, tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Kamu harus tetap kuat, karena satu-satunya orang yang bisa membalas keluarga Chu aku adalah kamu. Petik 2. Namun, Chu Feng tidak menjawab seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Chu Wei. Dia hanya terus berlutut di tempat dia berada dan ekspresinya membuat hati seseorang sakit. Baru saat itulah orang menemukan bahwa Chu Feng bahkan tidak berkedip sekali untuk jangka waktu yang lama. Kedua matanya penuh menyalahkan diri sendiri ketika dia melihat anggota keluarga Chu yang sudah mati. Chu Feng, kamu baik-baik saja. Jangan menakuti kita. Melihat itu, Chu Yue juga pergi. Saat itu, apa yang mengalir keluar dari mata Chu Feng tidak lagi air mata. Itu darah. Air mata darah. Ketika seseorang mencapai titik di mana mereka bisa mati dari kesedihan dan ketika air mata mereka semua terkuras, satu-satunya hal yang bisa mengalir keluar adalah air mata darah. Chu Feng, Apa yang kamu lakukan? Jangan menginjak-injak diri sendiri. Kamu tidak akan membantu mereka dengan melakukan ini. Kamu hanya akan melukai diri sendiri. Su Rou berlari dan khawatir ada di mana-mana di wajahnya. Chu Feng, Apa yang kamu lakukan? Jangan seperti ini. Su Mei juga berlari, tetapi dia tidak setenang Su Rou dan air mata memenuhi wajahnya. Namun, tidak peduli siapa yang naik untuk mendesaknya, mereka tidak bisa menggerakkan Chu Feng. Seolah-olah dia dirasuki oleh iblis dan dia terus berlutut di sana. Dia membiarkan air mata darah dari matanya mengalir turun ke wajahnya dan untuk mewarnai pakaiannya basah. Pada saat itu juga, belum lagi mereka yang selalu khawatir tentang Chu Feng. Bahkan orang-orang dari generasi muda keluarga Chu yang membenci Chu Feng karena keluarga mereka meninggal. Memiliki kesedihan yang tak terlukiskan dan mulai naik untuk mendesak Chu Feng. Tapi itu tidak berguna. Tidak peduli siapa yang berbicara, itu tidak berguna. Hanya ketika langit menjadi gelap mata Chu Feng perlahan menutup, dan dengan puff, ia jatuh ke tanah. Akhirnya, karena rasa sakit kesedihannya melampaui batasnya, ia kehilangan kesadaran. Dia tetap koma selama dua hari dua malam. Ketika kesadarannya kembali dan ketika dia membuka kedua matanya, dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur. Itu adalah tenda militer sementara. Tidak ada terlalu banyak ruang di tenda, tetapi Chu Feng bisa melihat sosok bergegas bolak-balik. Itu Su Rou Hu. Su Rou Hu, Nyonya penguasa kota, saat ini sedang memasak obat. Tanpa banyak berpikir, Chu Feng tahu bahwa itu untuknya. Mam, Chu Feng awalnya ingin bangun, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang menekan dadanya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Su Mei berbaring di depan dadanya dan saat ini sedang tidur. Dia tidur sangat nyenyak, dan bisa dilihat bahwa dia sangat lelah dan kelelahan. Bahkan ada bekas air mata di wajahnya. Pada saat itu, hati Chu Feng tidak bisa menghindari sakit sedikitpun. Dia tahu bahwa kecantikan kecil itu pasti tidak baik selama beberapa hari terakhir dan dia pasti sangat khawatir tentang dia. Kamu berlutut selama tiga hari tiga malam, jadi dia berdiri bersamamu selama tiga hari tiga malam. Bahkan ketika kamu pingsan, dia masih selalu di sisimu. Surau berjalan mendekat.